Terkena tembakan gas air mata dan terjatuh saat hendak melarikan diri, sedikitnya ada tujuh orang mahasiswa yang harus dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir Jambi. Empat orang diantronya mahasiswi yang pingsan terkena tembakan gas air mata dan tiga orang lainnya mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, seorang anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan juga menjadi korban unjuk rasa ricu ikon. Anggota kepolisian atas nama R Rumah Horbo mengaku terkena lempakan batu, bagian wajah, dan tangan. Di lokasi unjuk rasa ketengah sejumlah ambulan yang disiagokan, namun perempuan siswa melakukan pertolongan dewe terhadap kekanyo yang menjadi korban. Untuk mengatasi dampak aksi ikon juga tidak ketengahkan ada petugas medis yang turun membantu pendemo maupun kepolisian yang terluka. Soleh Hansyap, Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV